Sejumlah petani cabai di Kabupaten Magetan dapat menikmati keuntungan tinggi saat panen. Pasalnya harga cabai di pasaran saat ini masih tinggi. Di pasaran mencapai 100 ribu rupiah per kilogram. Para petani menjualnya 85 ribu rupiah per kilogram. Sejumlah petani cabai di Kabupaten Magetan dapat tersenyum lebar saat mereka panen. Tingginya harga cabai di pasaran membuat para petani mendapat keuntungan besar. Seperti yang dialami Sadiem, petani asal Desa Getas Tanyar, Kecamatan Sidorjo Magetan. Saat harga cabai di pasar tradisional mencapai 100 ribu lebih per kilogramnya, tanaman cabai miliknya bisa laku 85 ribu rupiah per kilogramnya. Panen cabai kali ini dapat dinikmati dibanding sebelumnya yang laku hanya 20 ribu rupiah hingga 30 ribu rupiah per kilogramnya. Namun tidak semua petani menikmatinya. Banyak juga yang gagal panen akibat cuaca, tingginya curah hujan. Iya mas, beruntung mas. Kalau bulan kemarin enggak mas. Harganya berapa kalau musim kemarin? Kemarin 20-30 ribu rupiah per kilogramnya. Kalau sekarang? Sekarang 85 ribu rupiah mas. Kalau harga hari ini cukup lumayan mas. Dibandingkan musim lalu ya? Iya. Bapak ini sekali panen berapa Pak? Sekali panen 2 hari sekali itu 70 kilo. 70 kilo ya? Iya. Langsung dijual gitu ya? Iya. Dengan harga 85 ribu gitu ya? 85 ribu rupiah. Sementara itu harga cabai di pasar tradisional di Magetan saat ini mencapai 100 ribu lebih per kilogramnya. Karena mahal, warga banyak yang beralih ke cabai kering. Meskipun harga cabai kering juga mengalami kenaikan dari 65 ribu rupiah menjadi 70 ribu rupiah per kilogramnya.